Intro NU harus sering memberi inner suggestion Mensuki si diri-si diri seperti itu Seorang sembrono Alisun awal jamaah itu artinya Merasa Rasulullah berada di depan kita Walaupun beliau sudah 15 abad yang lalu Lewat Insya Allah khikmah dari kita berkumpul malam ini Untuk khawal Syekh Abdul Qadir Jelani Supaya kita bisa merasakan Syekh Abdul Qadir Jelani itu hidup Kadangkali akan saya ceritakan Supaya gampang Ada cucu Syekh Abdul Qadir Jelani yang ke-17 Guruku Namanya Syekh Muhammad Nadim Beliau PhD on chemistry dari Istanbul University Beliau wafat bulan Saaban yang lalu Saya ketemu beliau tahun 1998 ke London Karena dari anak-anak UI yang main komputer Akhirnya saya mendapat tahu Duh ini ada seorang Arab yang istimewa Berasa berada di Turki Tapi menantunya berada di Amerika Syekh Isham yang sering datang ke sini Menundukkan orang Amerika dengan modal dengkul saja Dan hati yang kuat Saya datang Waktu itu Ramadan Menjelang Tarweh Kami sudah berkumpul di satu masjid Namanya Sacklewell Road Di London Di East of London Kami kumpul semua Lalu ada mobil yang kira-kira di luar itu Merapat Orang semua tahu Kalau itu mobil saya Nadim Saya bilang dengan teman Inggris saya Gilles Davidson Let come approaching Maulana Ayo nyedek Maulana No 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 Ini Gilles Davidson ini baru 3 tahun saya ada Tapi adabnya Hatinya merasa Berhadapan terus No 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 need to attract Maulana He knew all about us Keep stay with me Saya sebenarnya tertampar Malu juga Tapi oke then Thank you saya bilang gitu Begitu saya nanti Digiring ke mihrab Masjid Kira-kira di kamera ini Beliau nengok ke sebelah kiri Ke arah saya Apa kabar profesor Ngomong bahasa Indonesia Duh Apa bahasa Indonesia Kok tahu kalau aku dosen Dia tanya Apa kabar profesor Saya bilang Fine Thank you Maulana You are right Malik Gilles Davidson ini namanya Abdul Malik Kamu benar Malik Kamu benar Gilles Davidson Jadi pembicaraan kami berdua tadi Di sana Berapa itu kira-kira 60-70 meter itu Kedengaran Bagaimana Rasulullah Bagaimana Syekh Abdul Gatir Jalani Datuk dari guruku Lebih dari itu Jadi menghaulkan Syekh Abdul Gatir Jalani Berarti meletakkan beliau punya karma Berada di depan kita Membaca simtitur Berarti menarik Rasulullah Di depan kita Inilah yang ingin saya katakan kepada anda semua Bukan mau itu kepada anda Tapi terutama kepada diri saya sendiri Jadi isilah NO ini Yang pemimpinnya Kayak K.H.M. Asari Menelorkan santan Yang dibawa oleh K.Wahid Asim Berupa preambul Udi 45 Yang kesaktiannya Gak bisa dirubah Seluruh dunia kecolongan Tidak ada konstitusi Kayak Udi 45 Dengan berkat rahmat Allah Bukan negara Islam Bukan negara agamis Tetapi ternyata disitu Ini telurnya Kayak K.H.M. Asari Santannya beliau Dengan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Jangankan Maramis Mana aduh Yang Kristen itu Mana ngerti dia Bung Karno pun tidak Bung Hatta pun tidak Master Sunarwe juga tidak Kibagus Adikusumo juga tidak Profesor Karimuzakir juga tidak Suyana Cokro Abikusumo Entah siapa namanya itu Nggak ada yang ngerti Itu Wahid Asim Karena memang Beliau menghadap Allah Terus Maksudnya Menteri Ketisuk Mojokur'an Asar Wistamat Mana ada Yang seperti Tapi itulah N.O. Mudah-mudahan Rahmat Allah Berkah Rasulullah Berkah Kepada Anda semua Anda tidak akan dibiarkan Oleh Allah Dengan bersungguh Datang melampaui hujan Untuk Mahalkan Syabdul Qadil Jalani Kecuali diberi Anugerah oleh Allah Barang siapa Mendekat pada aku Secengkal Tak song-song Sehasta Kalau datang kepada aku Dengan gontai Aku yang datang Kepada dia Dengan sigap Saya mohon maaf Saya cuma bisa Cerita-cerita aja Supaya Anda Berfikir sendiri Jangankan Allah Jangankan Rasulullah Jangankan seperti Mbak Maksum Di Kedung Gudel Walikub Kunnawi Jangankan sampai Ke Rasulullah Orang yang kayak Begitu aja Demikian martabatnya Jadi ketika Saya subih Didatangi oleh Pak Nas Dan Pak Yani Lani kok Pun kepiring suara nih Ada bomber Dari Belanda Wung-wung-wung Mau gak medal Kata Kiesu Bagi Allahumma bihakim Muhammadin Stop Ini kan kayak orang Gak normal ini Demi Nabi Muhammad Stop Itu Pesawat bomber Belanda Kayak nabrak Grand Canyon Ancur lebur Disitu Ini matanya Ahmad Yani Matanya Pak Nas Melihat sendiri Bagaimana beliau Tidak yakin Dan buku Catatan dari Pandangan itu Sekarang tidak Bisa dijumpai Lagi di pasaran Sudah ada Yang nebas Dan dimusnahkan Karena kalau itu Terbaca oleh banyak orang Orang-orang kayak Anda Orang-orang Nabi Muhammad ini Akan besar hatinya Jumlah kita yang banyak Hanya akan dipakai Untuk menjadi Futur Kalian pemilihan Tetapi Hal-hal yang sebenarnya Kalau tidak Kita sendiri Kalau tidak Anda sendiri Yang menghidupkan Sebagai Ruhannya Untuk Berhadapan terus Dengan Allah Untuk berhadapan terus Dengan Rasulullah Dengan awliya Insya Allah Dengan begitu Nahzatul ulama Akan survive Akan menjadi Everlast Insya Allah Yang saya katakan ini Adalah keyakinan Mudah-mudahan Kalau benar Allah sendiri Yang akan memudahkan Untuk kita Kalau Salah Mudah-mudahan Saya diampuni oleh Allah Bersata Bersata ada semua Allah Ya Allah Jadikan majlis Di serambi Masjid Demak ini Adalah Tata kami Untuk merasa Makin pantas Mendapat Ridha Muridha Rasulullah Awaluhah Salah Wa awsatuhah Najah Wa akhiruha Falah Awaluhah Rahmah Wa awsatuhah Ni'mah Wa akhiruha Maghfirataw Watakrimataw Wabarakataw Warahmah Allahumma Nafirqulubana Binuril Iman Allahumma Nafirqulubana Binuril Islam Allahumma Nafirqulubana Binuril Ikhsan Allahumma Nafirqulubana Binuril Quran Allahumma Nafirqulubana Binuri Awliya Ikal Kiram Allahumma Nafirqulubana Binuri Asuril Khurum Binuri Sahri Rabi'il Awal Warabi'il Thani Allahumma Nafirqulubana Binuri Syedida Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Jalakhiru Kalimatina Qawla La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Khususnya Dituju Tarikan Nafas Yang Terakhir Kami Nanti Di Depan Mu Ya Allah Di Sebelah Rasulullah Di Sebelah Imam Mahdi Dan Di Sebelah Awliya Yang Menjadi Pembimbing Dan Mursyid Kami Jangan Lepaskan Kami Yang Suka Lale Ini Ya Allah Padukan Temali Yati Kami Dengan Rasulullah Dengan Awliya Mudah-mudahan Kami Tidak Akan Terpleset Di Kedupan Ini Melainkan Sekiranya Dapat Ampunan Ya Rasulullah Mohonkan Kami Ampun Kehadirat Allah Seperti Kata Quran Walau Annahum Iddolam Mujauka Fastagfar Fastagfar Lahum Rasul Lawajadullah Tawab Ar-Rahim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Min Kulima Yukhalifu Dinal Islam Min Kulima Yukhalifu Shariah Min Kulima Yukhalifu Tariqah Min Kulima Yerifu Hakikah Min Kulima Yukhalifu Al-Azim Min Kulima Yukhalifu Al-Marifat Ya Ar-Rahim InsyaAllah Kita pulang Dari Selambi Masjid Ini Dosa Kita Menjadi Bersih Karena Rasulullah Mencetak Kita Si Abdul Kadir Jalani Bombong Tansampayan Setoyot Tungonim Buh Opop Bentuk Keperkahan Kaya Asyari InsyaAllah Mendoakan Kita Agar Kita Mukhlis Mutawadzi Selalu Menghargai Orang Jangan Suka Cari Kesalahan Temennya Jangan Suka Bergunjing Ayuh Ayuh Kibu Akhut Kibu Lama Maitan Fakir Tumu Mudah-mudahan Kita Bubar Dari Masjid Ini Sesuai Dengan Cita Rasa Dan Tujuan KNU Kita Akan Dibukakan Altar Perjalanan Kita Kepada Rasulullah Ke hari Kiamat Kemahsar Mendapat Shafaat Dan Mendapat Redha Allah Terima Kasih Atas Perhatian Anda Semua Untuk Yang saya katakan Dari hati saya Ke hati Anda Mudah-mudahan Saling mencinta Di antara kita Dirahmati Dan diperkiri Allah Mohon Maaf Kalau ada hal Yang tidak pas Dari yang saya Kemukakan Aku luka Lihat Wassalamualaikum Walaikum Wadisayil Muslimin Wadisayil Wassalamualaikum Wadisayil Wadisayil Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wadisayil 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 Dijitkan Ayah Dijitkan Ibu Dijitkan Kami Beri Berjuang Dibawang Dibawang Ibarang Menjirah Ibu Wadisayil Wadisayil Wadisayil